Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun berada Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat Dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Di usia semangka kita 32 hari setelah pindah tanam ya teman-teman Kita akan melakukan proses penyerbukan ya teman-teman Karena tanaman semangka kita ini sudah Mengeluarkan bakal buah ketiga dan keempat ya teman-teman Artinya sudah bisa kita melakukan penyerbukan Ini teman-teman Ini di bunga ketiga ya teman-teman Keluarnya bunga ketiga itu Di kolor yang sudah lebih kurang panjangnya 2 meter ya teman-teman Berkat nutrisi yang kita berikan kemarin Itu Menambah bobot atau Memperkuat Kolor dari semangka kita ya teman-teman Ini Kita lakukan penyerbukan Ini tangkainya cukup besar ya teman-teman Dan keadaan pentil dari buah juga besar Itu kemungkinan menjadinya cukup besar ya teman-teman Di usia 32 hari ini Keadaan kolor sudah rapat sekali ya teman-teman Padahal Jarak dari bak-baan ini ke sini itu sudah 5 meter ya teman-teman Tapi karena cuaca di musim hujan Jadi Percepatan atau Pertumbuhan dari tanaman semangka kita ini Cukup cepat ya teman-teman Oke Sebelum kita melakukan penyerbukan Yuk sama-sama kita belajar ya teman-teman Cara atau proses penyerbukan kali ini Oke Langsung saja kita melakukan pengambilan bunga Jantan dari semangka berbiji ya teman-teman Oke teman-teman Ini Semangka berbiji ya teman-teman Itu sudah ada yang Bakal buahnya teman-teman Sudah ada yang berbuah Ini jadi Bunga yang kita ambil itu bunga yang Seperti ini ya teman-teman Bunga jantan Dari semangka berbiji Dan kita usahakan untuk mengambilnya di pagi hari ya teman-teman Karena Kalau sudah Siang hari itu Bunga tersebut Akan di Hisap oleh kumbang Jadi Serbuknya Hilang ya teman-teman Oke Langsung saja kita lakukan pengumpulan Oke teman-teman Ini sudah kita lakukan pengumpulan Mungkin langsung saja kita melakukan penyerbukan ya teman-teman Oke Jadi bunga yang akan kita serbuk itu bunga yang seperti ini ya teman-teman Itu Kita oles Ini Kita buang dulu kelopak dari Bunga semangka jantan tadi ya teman-teman Oke Langsung kita oles seperti ini Cukup mudah ya teman-teman Teman-teman Hingga Serbuk sari dari bunga jantan tersebut menempel di kepala putik bunga betina dari semangka non biji kita ya teman-teman Oke Kita lanjut dulu melakukan penyerbukan Oke teman-teman Mungkin Itu sedikit review video kita pada pagi hari ini Salah dan janggalnya saya mohon maaf Saya sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati